Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube Bian Bodekit Oke guys, di samping saya ada mobil Land Cruiser tahun 2010 Nah, mobil ini akan kita melakukan pengerjaannya, akan kita upgrade Jadi di video kali ini kita spesial untuk melakukan pengerjaan mobil Land Cruiser Karena kenapa? Di bengkel kita lagi kebanyakan mobil Land Cruiser ini Ada 3 mobil, ya nggak tahu deh teman-teman bisa banyak apa nggak Tapi sekiranya kalau pribadi saya lumayan banyak Karena kenapa? Untuk pengerjaan mobil-mobil seperti ini memang akan lumayan makan waktu untuk melakukan progresnya Jadi mobil ini akan kita upgrade menggunakan versi yang facelift Nanti akan kita bongkar juga Dan mobil ini versi yang ATPM ATPM yang versi Jepangnya Dan ini berkapasitas dengan minumnya bensin bukan solar Nah, ini mau kita kerjain nanti akan kita bongkar-bongkar Dan setelah saya melihat juga Mobil ini velgnya sudah diganti nih Jadi sudah cocok, sudah cakep di bagian velgnya Lalu untuk versi footstepnya juga sudah dengan yang terbaru Dan nanti akan kita gantinya di bagian depan sudah otomatis Lalu di bagian spion Karena ini nggak ada lapusannya nanti akan kita ganti menggunakan versi yang ada sent runningnya Oke, nah teman-teman nanti bisa lihat juga untuk progres pengerjaan untuk mobil LC ini Dan kita yang sudah selesai kita melakukan pengerjaannya nih Nah, ini ada mobil yang sudah kita selesaikan melakukan pengerjaannya Dan nanti teman-teman ingin mau tahu untuk model seperti ini Nanti tinggal klik aja linknya ada di atas Yuk kita lanjut ke bagian depan Masih ada kita melakukan progres pengerjaannya juga Ini sudah rapi juga Dan yang versi ini kita menggunakan versi yang headlamp 4 mata ya Ataupun jika yang 4 Pro G Nah, kalau yang sebelah sana nanti kita kasih dengan versi yang 3 Pro G Nah, ini versi yang 4 mata Yaudah, nanti teman-teman harus lihat di video kita selanjutnya Oke, nah lalu ini juga ada mobil LC juga Yang sedang kita melakukan progres pengerjaannya Di bagian depan sedang kita melakukan penyetinginnya Penyetingannya, wah Nah, nanti teman-teman ikutin terus juga untuk mobil LC yang tadi Yang ATPM Kalau yang ini versi sama UK Oke, yang ini juga Oh, kalau yang ini enggak nih Yang ini versi ATPM Tapi bukan versi yang Jepang Karena ini versi yang diesel Ini versi yang Australia nih Jadi, dia berbeda Semuanya, dalemannya, bahasa Inggris semua Jangan kemana-mana Terus pantangin di channel kita Jangan di-skip juga Dan sebelumnya itu saya minta dukungan kalian Untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan simak untuk step-step pengerjaannya Dan nanti kita akan review untuk video Akhirnya See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! menyatukan di bagian pintu jadi harus presisi bayangan-bayangannya serta selain itu juga di bayangan nut fendernya yang dimana lingkar lingkar fendernya, ini harus sama juga jadi ini menyamakan dengan versi originalnya, untuk lampu lampu ini kita menggunakan versi lampu yang hatchback, dan hatchback ini memiliki 3 Pro G, 2 lampu untuk low beam, dan juga 1 high beam yang saya suka ini, lampu ini dia memiliki lampu welcomes yang dimana pada saat kita nyala, dia ada kita akan berikan kepada kalian jadi saya akan mengulas satu persatu nyala, tadi nyala ya, nah seperti itu nyalanya, nah nanti pada saat mesin nyala, ini DRL juga nyala eh ini juga nyala nih, ini mesin nyala nih ya, nah ini pada saat berkendara, lebih terang kalau misalkan dengan versi kita nyalain lampu senja, dia akan ada redup sedikit, memang seperti itu mereka mendesain, dan ini sennya juga sudah running, dan kita lihat di bagian dalemnya kira-kira spare part dalemnya itu apa aja yang didapat, dan apa aja yang diganti kita akan buka kap mesinnya nah, jadi kalau untuk pergantian ini di bagian apa namanya sorry guys, saya agak, tangan saya sempit nah, jadi spare part yang diganti yang dimana di bagian dalemannya ini yaitu di bagian hidrolik kap mesinnya ini kita kasih yang baru karena dengan versi yang lama juga dia berbeda supaya daya beratnya ini menyamakan dengan yang baru dan selain itu juga di bagian cover engine-nya ini juga kita kasih dengan versi yang baru nah, semua juga kita harus melakukan pemasangan dengan rapi dengan sempurna khususnya untuk di bagian dalam-dalam seperti ini ya jadi semua harus difungsikan oke berat memang nih kap mesinnya karena memang mobilnya mobil besar kita lanjut di bagian samping dulu deh nanti baru kita merapat ke bagian in rear dan juga di bagian dalam nah, velg-nya ini sebelumnya memang sudah diganti dan ini memang saya merekomendasikan kalau teman-teman ingin melakukan modifikasi harus menggunakan velg seperti ini velg-nya gak usah racing cukup velg OEM seperti ini aja memang penampilannya lebih kelihatan mewah dan ini diwajibkan untuk kelas-kelas yang teman-teman ingin melakukan pengupgraden nah, selain itu juga ini ada bagian list bar tool ya ini juga kita gantikan dan ini dia ada tulisannya line creaser ini kita gantikan kita pasang baru kalau untuk versi mobil ini kan ATPM dia bisa kita ganti kalau misalkan versi UK yang agak besar nah, itu tidak diganti selain itu juga di bagian cover mirror ini juga kita ganti karena kita pasang dengan lampu karena sebelumnya tidak ada lampu jadi kita harus pasangkan untuk lampu sand lanjut di bagian interior yuk kita masuk kameramen bisa lewat sana supaya kita akan menunjukkan interior apa sih yang diganti ini ya jadi supaya teman-teman bisa melihat oke guys jadi interior ini cukup melakukan perubahannya dia menggantikan di bagian head unit ya model Tesla hanya aja nih sayang setirnya tidak diganti karena si omnya bilang pengen penampilannya masih pengen kelihatan model lama ya masih bagus dia masih suka dengan versi yang lama kita lihat nyalanya seperti apa kembali lagi guys saya akan menekankan kepada kalian semua untuk teman-teman yang ingin melakukan pengupgradan head unit ini tidak termasuk jadi kalau misalkan ingin melakukan pengupgradan seperti ini nah ini teman-teman harus nambah ya jadi paketan kita di luar velg juga velg itu juga tidak termasuk pokoknya teman-teman yang ingin melakukan modifikasi ya dirinciin dulu deh saya ingin melakukan apa-apa aja nah jadi supaya saya menjelaskan nanti kebanyakan jadi jebakan Batman kita sudah sebut harga upgrade berapa sekian oh yaudah itu sudah termasuk ya head unit termasuk velg juga termasuk sekalian aja sama mobilnya guys oke nah ini fungsi-fungsinya adalah jadi semua fitur ada AC bisa di sell disini ya ini ada penyakingan AC segala macam fitur-fiturnya jadi tidak sudah tidak menggunakan versi tombol lagi dan yang saya suka adalah dengan fitur kamera 360 nya oke nah ini fitur-fitur 360 nya jadi yang model ini adalah model bulat ya guys jadi ini bisa kita geser-geser modelnya kalau misalkan teman-teman yang mau 3D ya ini jadi dia muter muter oh karena pintunya mungkin kebuka ya pokoknya ini intinya bisa diganti-ganti ya teman-teman mau berkendaranya seperti apa ya mau ngadepnya seperti apa nah hal-hal seperti ini ini sangat penting kalau menurut saya karena apa saat kita berkendara itu karena ini mobilnya besar untuk masuk-masuk sempit-sempit supaya kita bisa melihat patokan baik kiri, baik kanan maupun depan dan belakang nah ini bisa dinyalakan juga di fungsi ini oke nah jadi saya matikan dulu kita lanjut di review track here yang dimana seperti biasa kita akan mereviewkan di bagian belakang cus cabut nah guys ini yang bagian belakangnya sudah kita ganti yang dimana pergantiannya itu adalah bagasi bagasi kita ganti dan karena ini mobil versi ATPM jadi dia ada power backdoornya bisa otomatis nah seperti ini kita juga harus mengaktifkan juga jadi kita tes dulu menggunakan remote-nya bisa kebuka apa enggak nih jadi kasus yang kemarin ya teman-teman tahu yang customer kita dari luar kota sana di Kalimantan yang dimana mereka mengupgrade di tempat lain dan akhirnya minta ngerapihin di kita nah dia enggak bisa aktifin fungsi-fungsi seperti ini jadi kita lah yang minta mereka minta kita untuk melakukan pemberesan semuanya nah di bagian belakang sih cuman penggantiannya bagasi jadi untuk super-perperat yang lama tinggal kita pindah-pindahin aja ya termasuk dari panel-panel backlighting seperti ini ini kita tinggal pindahin dan selain itu juga kalau untuk shock ini masih menggunakan versi yang lama untuk shock oke nah saya tutup deh supaya teman-teman bisa lihat nah kalau untuk kaca kaca tinggal kita pindahin dari bagasi yang lama kacanya kita pindahin ke bagasi yang baru seperti ini oke nah si pemiliknya enggak mau ada tulisan kayak lemgen disininya karena dia ingin penampilan saya pengen penampilan biasa aja jadi saya dia enggak mau ada tulisan lemgennya karena dia ingin tetap ada tulisan line cruisernya ya memang sih saya juga kalau untuk versi seperti ini memang lebih cakep tulisan line cruiser seperti ini ya ketimbang versi yang lemgen dan selain itu juga bumper belakang kita ganti karena modelnya juga berbeda dan seperti biasa yang lemgen ini belakang tidak ada penggantian bumper hanyalah untuk melakukan pemasangan add-on seperti ini ada kombinasi warna yang dimana warnanya itu ada warna silver ya dan juga di tengahnya ini ada warna hitam dan juga di samping sirip ini guys nah ini ada siripnya ini juga dipasangin juga dan selain itu juga ini ada karpet lumpur ini juga kita ganti kalau misalkan teman-teman yang sudah ada body kitnya itu kita ganti ya kita harus pasangin juga kalau misalkan polos itu masih bisa dipakai dengan yang versi generasi lama oke yang cukup menarik di bagian ini yaitu adalah di bagian stop lamp stop lamp ini juga sama seperti depan dia memiliki lampu welcome nah kita akan berikan contoh kepada kalian nyalanya seperti apa nah ini pada saat welcome nah jadi cukup gimana ya tes 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 jadi lampu mobil belakangnya ini dia ada sepanjang iramanya jadi kalau misalkan teman-teman yang suka dengan versi seperti ini ini rekomendasi juga karena memang ini sudah bawa-bawa pabriknya modelnya seperti itu dan ini versi yang terbaru beda yang kita pasangin yang kemarin itu ini versi yang terbaru dan sainnya juga sama running karena menyamakan dengan versi yang lampu di depan yang model 3 Pro G itu yang hack pack punya dan yang model L ini ini adalah lampu RAM nya kita akan tes untuk lampu RAM nya nah jadi lampu RAM nya nyalanya seperti itu kalau misalkan untuk lampu hazard seperti ini untuk versi send nya sebentar oke nah takap ya guys jadi ini untuk lampu belakang juga semua sudah full red dan untuk di bagian bumper belakang ini juga dia ada lampu senjanya dan di bagian shield plate ini juga kita ganti dengan versi yang terbaru kalau untuk spoiler ini menggunakan spoiler yang generasi lamanya jadi kita tinggal pindahin aja oke cukup sekian guys tentang kita mereview untuk hasil pengerjaan mobil Land Cruiser generasi yang kedua seperti ini LC200 yang dimana LC200 ini kita upgrade menjadi yang versi facelift dan kita memiliki juga beberapa model yang versi tahun 2021 itu juga kita ada spare part nya ataupun kalau teman-teman yang suka versi yang dengan LC seperti ini karena model seperti ini best seller banget kalau teman-teman yang selalu menonton video kami tinggal di cari aja kebanyakan kita melakukan pengupgrade seperti ini tapi hanya untuk lampu belakang kita gak upgrade nah kebanyakan dia melakukan pengupgrade depan dan kalau untuk lampu belakang menggunakan generasi yang lampu bawaan ataupun model yang OEM dan untuk emblem juga kita kasih dengan versi yang baru yang VXR dan juga V8 dan sudah selesai kita melakukan pengerjaan dan nanti teman-teman bisa melihat juga di video akhir saya akan menunjukkan kepada kalian hasil pengerjaan mobil ini dan secara langsung detail-detailnya ya ini juga sama presisi ya jadi detail-detail seperti ini ini harus presisi sama seperti depan dan semua hasil pemasangan sudah top Marco top terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang mungkin sedang mencari mobil LC ataupun yang ingin melakukan pengupgradean nah ini bisa menjadikan rekomendasi kalian yang ingin melakukan modifikasi dan yang pastikan jangan sampai pilih bengkel yang salah dan pastikanlah memilih bengkel yang bertanggung jawab dan pasti memberikan garansi kepada kalian karena hal seperti itu sangatlah diwajibkan apalagi ini mobil mewah guys oke ditunggu juga untuk video-video selanjutnya dan di komen guys hasilnya seperti apa see you guys selamat menikmati live with every breath see my message stop to spread and I had so many dreams when you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the no's I just wanna keep moving yeah I put out all this art it's my only medicine yeah everything I do I'm just being genuine yeah I'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah I do just what I do and I hope you let me in let me in yeah I'm grateful oh yeah able oh yeah I'm stable oh yeah no label oh yeah you know me I have only a path I'm lonely but damn I'm going I don't want no fake love I want the real stuff everybody listen up cause I'll only say it once I'm going to show you all the path if you want it bad I'm going to show you where it's at yeah how you can get it back yeah cause I ain't never done I'll be number one working hella hard until I get just what I want yeah rises like the sun yeah fatal like a gun shooters gonna shoot it and I'm going to shoot until I want yeah let's do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the no's I just wanna keep moving yeah I put out all this art it's my only medicine yeah everything I do I'm just being genuine yeah I'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah I do just what I do and I hope you let me in let me in yeah I'm grateful oh yeah able oh yeah I'm stable oh yeah no label oh yeah you know me I have only a path I'm lonely but damn I'm going to win keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and I had so many dreams when you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the no's I just wanna keep moving yeah I put out all this art it's my only medicine yeah everything I do I'm just being genuine yeah I'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah I do just what I do and I hope you let me in let me in yeah I'm grateful oh yeah able oh yeah I'm stable oh yeah no label oh yeah you know me I have only a path I'm lonely but damn I'm going I don't want no fake love I want the real stuff everybody listen up cause I'm I don't want no fake love